Dan apa yang dikerjakan ini juga sama seperti Pak Roda Ini Mbak Dari Kastor Mbak Kesakjian Pelayanan tentang Rumah Digital Apa itu rumah digital? Nah, rumah digital ini akan coba untuk membangun Atau mimpi, dreamnya adalah Ada 100 anak Yang kemudian dia memiliki kreativitas Dengan memanfaatkan teknologi Jadi mimpinya itu Nah, lalu kemudian Saya melihat kenapa kok mimpi itu muncul Jadi melihat bahwa Perkambangan teknologi itu kan Realitas yang Dia itu gak bisa dibendung Kita mau coba menghindar seperti apapun Itu gak akan bisa dibendung Itu akan terus jalan Sehingga langkah yang bisa dilakukan adalah Bagaimana kita teradaptasi dengan realitas itu Nah, lalu kemudian Saya coba mencari data Tentang itu Jadi ternyata ada sebuah Hal yang saya lihat bahwa Di tahun 2030 Sekitar tahun 2030 nanti Akan ada banyak kecerdasan buatan Dimana salah satu dampaknya yang coba saya solot itu di bagian faktor lingkungannya Akan ada 6 juta pekerjaan yang hilang Tetapi karena perkembangan teknologi itu akan digantikan menjadi 24 pekerjaan baru yang muncul Sehingga disini peluangnya sangat besar Nah, oleh karena itu maka saya tertarik untuk mendampingi anak-anak bagaimana mempersiapkan mereka untuk mencapai itu Nah, apa yang ingin coba dicapai disitu Yang pertama adalah membangun sebuah mindset atau mindset yang dibangun ke anak-anak itu Pertama terkait dengan anak dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses belajar mereka Lalu kemudian anak dapat memanfaatkan teknologi untuk mempersiapkan masa depan mereka Dan kemudian anak dapat berinovasi lewat teknologi Lalu kemudian yang terakhir adalah Anak dapat berprestasi dalam bidang teknologi Jadi 4 bagian itu yang akan coba menjadi fokus dalam rumah digital Nah, lalu kemudian seperti apa prosesnya? Karena teknologi itu adalah sesuatu yang tidak bisa tertunduk Maka saya coba melihat bahwa bukan kita melawan arus Tetapi coba mengikuti arus Kalau kita lihat orang yang berintang ini Dia sebenarnya mengikuti arus Tapi coba minggir supaya dia tidak jatuh pada air terjun Maka dia mengikuti tetapi kemudian menyerah dan ada pada satu pijakan di pinggir sungai Nah, itulah yang akan menyelamatkan Nah, gambarannya seperti apa anak 100 anak tadi dari mana? 100 anak tadi saya coba sudah lihat data di jemaat Bahwa itu mulai dari jemaat DKSPS Bumiabung Ada sekitar 40-an anak Lalu kemudian di SDK 10 Dono Mulyo Itu ada sekitar 78 anak Dan kemudian ada anak-anak di lingkungan desa Mulyo Asri Di situ ada banyak anak-anak yang kemudian coba bisa dilatih untuk itu Sehingga target 100 ini adalah target yang bagi saya realistis untuk coba dilakukan Nah, aset yang dimiliki Untuk coba masuk ke sana Ada beberapa aset yang coba sudah saya petakan Yang pertama itu Kami punya tanah Seluas 10 x 25 meter Nah, itu tanah kosong Bisa diisi itu sesuatu Kalau ada yang mau mengisi Silahkan Nah, lalu kemudian ada nilai pluralitas yang masih terjaga di lingkungan masyarakat Kenapa nilai pluralitas ini menjadi bagiannya aset tentang pendidikan teknologi Ini akan berdampak bagaimana anak-anak dari orang di luar Kristen itu diizinkan untuk menjadi bagian dari proyek ini Nah, lalu kemudian kami ada satu unit proyektor Itu bisa untuk mendampingi anak-anak Lalu kemudian ada satu unit laptop Dan kemudian ada relasi dengan ahli desain Yang itu bisa membantu kami untuk coba mendampingi anak-anak Ketika nanti mencapai pada bidang minatnya Dan ada lima orang di jemaat yang dapat mengoperasikan komputer Artinya mereka bisa mendampingi anak-anak ketika ini masih bagian pengajaran pada dasar-dasar Itu aset-aset yang kami coba petakan untuk mencapai mimpi tadi Nah, lalu kemudian konsep rumah digital ini sendiri ada tiga bagian penting Bagaimana rumah tadi itu seperti keluarga Lalu kemudian rumah itu bisa dijadikan sebagai tempat belajar Dan yang terakhir adalah tempat belajar terkait dengan teknologi Jadi tiga bagian penting yang coba dikembangkan dalam konsep rumah digital ini Yang pertama tentang tempat belajar yang nyaman Di mana di situ nanti gambarannya atau bayangannya itu Anak-anak akan belajar tentang teknologi Dan di situ mereka bisa berdiskusi dengan nyaman Nah, di tenang-tenang diskusi Atau ada bagiannya nanti mereka akan coba dilatih Untuk langkah awalnya itu mereka akan dilatih tiga software Utama, yang pertama itu Microsoft Word Lalu kemudian Microsoft PowerPoint Dan yang ketiga adalah Microsoft Excel Tetapi ini masih jadi bagian dasar Nah, dari mereka yang dilatih itu Diharapkan ada sebuah kontrak belajar Di mana mereka yang sudah dilatih Akan mengajari anak-anak yang baru Misalkan dimulai dari 10 orang Jadi target 100 Tadi bayangannya tidak langsung 100 gitu Tidak Tetapi bisa dimulai dari 10 orang 10 orang yang sudah dilatih Kemudian dia akan melatih 10 orang yang baru Dan disitulah muncul konsep biakonnya Jadi ilmu yang mereka dapat dilihat sebagai sebuah berkat Di mana mereka mampu berbagi berkat yang sudah mereka dapatkan kepada sesamanya Nah, konsep yang terakhir yang ingin coba dibangun dalam rumah digital ini adalah Bagaimana membangun komunitas dan jejaring Jadi anak-anak yang coba sudah kuat tadi Yang mereka mau melatih Yang mereka mau coba berpartisipasi disitu Nanti disitu akan diarahkan dalam sebuah proses diskusi Di mana mereka punya minat banget apa Nah, misalkan di bidang teknologi Mereka punya keinginan untuk desain Nah, anak-anak yang coba punya keahlian desain ini akan dikumpulkan Dikosokkan pada anak-anak yang bisa desain Sehingga akan membantu sebuah komunitas-komunitas kecil Disitu mereka akan dikembangkan Lalu kemudian disitulah mereka akan berkembang dan belajar secara mandiri Nah, itu harapan dari rumah digital ini Dan tentu ada banyak hal yang kami perlukan di bagian ini Tentu koneksi internet Lalu kemudian ruang yang nyaman Di tarah 10 kali 25 tadi Itu yang bisa menjadi bagiannya dari teman-teman Untuk berpartisipasi dalam rumah bersama 100 anak akan jadi orang-orang yang kreatif Dan dengan persiapkan masa depan mereka Terima kasih Baik Baik Ada yang mau dimakfresiasi Apa kalau bisa dimulai Remy ketiga persentasi Sekali tahu ada teknologinya bagus Udah kelihatan teknologinya bagus Jadi presentasi Dengan menggunakan poin yang terbaik Ya sudah Tapi orang yang presentasi orang yang cepat Untuk memaiki rana itu Tapi Sampai jumpa di video selanjutnya Yang terbaik Terima kasih. 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 Terima kasih.